Intro Dongeng ke-27, Telaga Biru dari Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Pada zaman dahulu, ada sebuah dusun kecil yang tidak memiliki sumber air. Di dusun ini, hidup seorang gadis bernama Majojaru yang menikah dengan Mago Hiduru. Setelah menikah, Mago Hiduru pergi merantau untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun sebelum ia pergi, Majojaru kemudian berpesan kepada suaminya. Aku berdoa untuk kesuksesanmu di rantau, Mago Hiduru. Cepatlah jeput aku jika kau sudah berhasil nanti ya. Mago Hiduru pun pergi ke negeri seberang dengan menumpang sebuah kapal dagang. Bertahun setelahnya, kapal dagang yang pernah membawa Mago Hiduru datang kembali ke dusun itu. Satu persatu, penumpang dan awak kapal itu turun. Namun, Mago Hiduru tidak ada di antara mereka. Mago Hiduru pun kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada salah satu awak kapal. Tuan, tahukah Anda kabar tentang Mago Hiduru? Setahun yang lalu, dia pernah ikut berlayar dengan kapal ini. Oh, yang tentu saja, tentu saja aku tahu kabar Andak yang malang itu. Ia telah meninggal beberapa bulan yang lalu karena kecelakaan di negeri seberang. Jawaban anak kapal tersebut tentunya membuat hati Mago Hiduru menjadi sangat sedih. Mago Hiduru lantas berjalan menuju ke tepi dusun. Di sana, ia menangis meluapkan kesedihannya tanpa ada seorang pun yang tahu. Air matanya terus mengalir hingga membentuk sebuah telaga kecil. Dan keesokan harinya, penduduk desa menemukan telaga ajaib itu. Namun, mereka tidak menemukan seorang pun di sana. Mago Hiduru menghilang secara ajaib. Dan berita menghilangnya Mago Hiduru dan adanya telaga ajaib ini tersebar dengan cepat. Sejak saat itu, telaga tersebut dikenal dengan nama telaga biru. Pesan moral dari cerita ini adalah... Apapun masalah yang dihadapi, jangan bersedih terlalu lama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.